Oh no, oh no, Titan manti Meninggal nih kita ini, meninggal nih kita ini Meninggal nih, oh my god Leave me alone, leave me alone Kita harus masuk gua, kita harus masuk gua Pergi masuk gua, oke oke gue tau ada gua Kita masuk gua, kita simpen dino kita ke dalam bola Habis itu mati, kalau kita gak mati gak, gak aman nih Oh no, 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 mana gua, gua dekat-dekat kesini, ini ada gua nih Oke ini gua nih, ini gua nih Gua gak ini, beli sini gua Oh no, ini bukan gua Aman gak tapi ya Oh gak aman, gak aman Bentar, bentar, kita harus cari gua Gua, ini kah? Ini kayaknya ini, ini kayaknya ini Please Please, yes, ini, ini gua nih Oke, oke, oke Kita di dalam gua Bentar, bentar, bentar Hop, hop Clear dulu, clear dulu Gue lagi bunuh Mega Hell Office guys Gue lagi bunuh Mega Hell Office Emang kalau abis bunuh, uh Emang kalau lagi bunuh Mega Hell Office bakal keluar Titan Cuman, cuman kali ini gua bunuhnya pake nuklir guys Ngerti gak, gua ngebunuhnya pake nuklir Tuh, 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 kita kena tembak tuh Sabar, sabar Kita taruh disini dulu Oke Hop, hop Gue meninggal Semoga Dino kita gak meninggal ya Semoga Dino kita gak meninggal guys Semoga Semoga Manticore kita gak meninggal Yang lain meninggal gak apa-apalah Oh my God Oh my God Kita bakal naik Kita bakal naik siapa ya Naik Ini aja nih Naikin nih Ini kencang larinya nih Let's go Oke, oh dia disana Oh Udah aman guys, udah aman Udah aman, udah aman, aman Oh my God Gue encounter tuh encounter pertama gua guys Gue ngelawan Gue ngelawan Titan pertama anjir Halo teman-teman Halo semuanya, gue James Ajaib Di Ark Survival of Indonesia Ya, seperti yang kalian denger Suara gua rada-rada Krispy-krispy gitu ya Jadi Gua rada serak guys Oke, jadi gua gak bisa teriak-teriak So, tolong dimaklumin Jadi ya, seperti biasa guys Welcome back Welcome back Jadi, welcome di AC Lole Server Jadi Seperti yang kalian tau Mod Docs ini Dino Overall X ini Yang menurut gua The best mod ever ya Selama Karir 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 gua main ARK Karir Selama gua main game ARK ini Menurut gua ini Mod yang baling Bikin gua have fun guys Oke Nah, mod ini abis update So Coba kita liat buku Kitab Suci Updateannya apa ya So Kalo kita liat di Prime Summoning Sekarang kita bisa liat Prime B Jadi Kalo dulu kan kita Harus bunuh Prime B Dan kita tinggal Transmute dia di Di Tuhan gitu ya Di Odin gitu Dan kita dapet Sekarang udah gak guys Kita harus Taming Prime Kompi Terus kita kasih telurnya Wyvern Api Wyvern S Wyvern Poison Wyvern Listrik Dan kasih kepalanya Prime B Dan jadilah Prime B guys Sayangnya Belum ada Tipe Ancient Prime B ya Belum ada updatean Tentang itu Terus Ada updatean Tentang Boss baru guys Yap Boss baru Disini Titian Overlord Ini dia Ini kalo kalian tau Ini adalah Desert Titan Yang ada di Extinction Nah Cara kita nge-summon Titan Overlord ini Kita harus Mendapatkan Tiga Titan Soul Crystal Yang tipenya berbeda-beda Dengan cara Membunuh Titan-Titan lain Nah kalo kita bunuh Titan Turki Dia bakal ngasih kita Corrupted Crystal Oke Corrupted Crystal tuh Yang biasa kita dapet dari Mega ya Tapi mungkin dapetnya Banyak kali guys Mungkin dapetnya Lima Atau berapa gitu ya Nah terus Disini Kalo kita Ini dia gak kasih tau ya Harus bunuh Titan yang mana ya Cuman Kalo di Discordnya Dox Itu dia gak kasih tau guys Jadi ada tiga Tiga elemen Ada elemen api Ada elemen S Dan ada elemen Poison Elemen racun Nah elemen api itu Bunuh Manticore atau Dragon Titan Manticore Atau Titan Dragon Oke Nah kalo S Itu bunuh Titan Rodan Terus Kalo yang Poison bunuhnya Titan L Atau gak Titan Broad Mother Oke Nah nanti kalo kita udah berhasil dapetin semua yang tadi Kita bisa nge-summon Titan Overlord Nah ketika Titan Overlordnya mati Kita bakal dapet Titan Overlord Soul Crystal Nah efeknya adalah 50% Defense Jadi kita makin alert 100% More DPS Jadi kita makin kuat lagi Dan Healingan Dan Torpor region Selama 100 Per detik Jadi Wow Healingan gratis Gitu ya Jadi mantap banget Cuman Itu sangat-sangat sulit Karena Kita belum pernah bunuh Uh keren banget gua I am the Batman Ya kita belum pernah bunuh Titan guys Oke Jadi Hari ini Rencananya Oh iya kalo kalian liat guys Gue udah berhasil kumpulin token-token Ini token-token buat bikin Mega Rex lagi Jadi guys Gue dapet kabar Kalo Si Budi Sudah ngejual beberapa material Buat bikin yang namanya Mega Jadi Kita bakal Ke community center dulu Bentar gua udah bawa uang belum Mau belanja Mau shopping Shopping Tapi gak bawa uang Gimana ini ya Oh iya ini berubah gak ya Transmute Ancient Prime Transmute Titan Oh ini Oh ini Transmute Titan Overload Oh Transmute Pikmi Oh my god Oh my god Oh 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 my god Oke kita bakal ambil Prime Kibel ya Prime Kibel Prime Kibel Mana Prime Oh ini dia Prime Kibel Kita ambil Ambil setengah dari itu aja lah ya Anjay Sok Sultan Kali Gayanya ya Sok Sultan Kali Padahal sekali bikin Healingan langsung miskin Haduh Community center Oke ini belum ngelot nih Sip Oh Oke kita bakal liat ke pet shop Ayo bang Nice 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 Oke kita bakal liat ke pet shop Tadi gua udah ngecek guys Pemasukan gua Udah dapet beberapa Cuman gak banyak hari ini Terus Ini dia Bahan-bahan Mega T-rex Haa Gua butuh Gorilla Sama gua butuh Zomdodo guys Sisanya udah gak perlu lagi Oke Coba kita liat Ini kita event shop Belum laku guys Oh Oke berarti hari ini gua Bakal Coba ganti ya Wah Sorry doris toberry Karena event shop Hanya berlaku satu hari Satu kali Begitu Satu hari satu kali Kalau anda telat Berarti See you next time See you next time Zomdodo Oh buset Pantatnya gede banget guys Bo Ini pantatnya gede banget nih Ada yang mau pantat ayam Siapa disini cita-citanya Pengen didudukin Pantat ayam Oke ini kita Bakal langsung Sacrifice Ini juga kita bakal langsung Sacrifice And bam Oke Harusnya kita udah punya 10 token ya Gua udah sengaja Ngetame satu prime Prime kompi Untuk ini Karena gua tau Kita bakalan Ngesummon Mega T-Rex lagi Jadi ini buat cadangan guys Kalau kenapa-kenapa Kayaknya Sekarang kan kita mau Mencoba Next stepnya Titan ya Jadi kita harus mikirin Cadangan guys oke Mungkin cadangan Mantikor Cadangan Rex Cadangan Rodan Kita udah harus mikirin Cadangan oke So ini Oke Dia lagi ini Bentar nih kita rapin Ini gua lagi keluarin guys Rodan ya Gua udah selesai leveling Dan ini gua lagi keluarin Biar di heal guys Sama sini nih Nih biar di heal Ini nih Ini gak di enable gak tuh Enable pasti feeling Nice Udah selesai Uhuh Apex Mega Rex Mantap To the top 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 Oke Taruh sini Taruh sini Eh Tadi gua belanja Belum kasih duit ya Lupa Lupa gua guys Gua tadi belanja Cuman ambil-ambil doang Enggak dikasih duit Aduh Kelihatan guys Gua belum pernah Eh gua udah pernah belanja ya Cuman yang ini gua lupa guys Gua bener-bener lupa Oke nih Kita kasih duit dah Ya ya sabar Sabar Tenang tenang Jangan komen-komen dulu Nih gua kasih duit nih Nih nah Oke Taruh disini ya Harganya 3 Berarti 6 2 Waga 4 6 Oke Aman ya Aman Everybody chill Chill Oke Aduh Apex Mega Rex Prime Wow Ini Apex Mega Rex Kedua kita ya Oke Bam Bam Mantap Jadinya T-Rex kita yang kemarin Udah punya pasangan guys Nggak jomblo kayak gua Oke Nggak jomblo kayak gua Sip Nah ini kita taruh sini dulu Nanti gua bakal leveling guys Kenapa? Karena hari ini rencananya gua Pengen bikin base Oke Seperti yang kalian denger Hari ini kita bakal bikin base So Gua udah ngumpulin bahan-bahan guys Buat bikin base Gua ngumpulin kayak kayu batu Karena gua pengen bikin Viking ya Zaman Viking itu Belum ada tek-tekan Belum ada metal gitu Belum guys Mereka rumahnya masih pake kayu Batu Kayak gubuk-gubuk gitu emang guys Emang 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 orang miskin gitu rumahnya ya Orang miskin Nah seperti yang gua bilang kemarin Kan kita bakal bikin disini ya Nah Gua udah decide Gua udah tentuin Kayak pintu masuknya base Bakal hadap sana guys Oke jadi ini kan Ceritanya kan kita Viking Oke ceritanya kita Viking Kita kan berkelana Dari pulau ke pulau gitu kan Terus nanti Nanti kita bakal bikin Kayak pelabuhan kapal gitu Disini Seterus kita kasih ref gitu Dan nanti pintu masuknya disini guys Nah nanti dino-dino kita Bakal parkir di belakang rumah Oke Itu Itu rencana gua sih guys Nah ini keren banget guys Aduh kayak gini Terus nanti pintu kita disini Mantap sih oke Gua bakal bangun-bangun dulu fondasinya Seperti yang gua bilang Gua gak terlalu jago building So gua bakal Ngeliat referensi di google Yang bentukannya Long house Oke gua bakal liat referensi Dan gua coba Berkreasi gitu Nanti kita liat Jadinya gimana lah Hai guys Gua udah berhasil bikin fondasinya Ya jadi seperti yang liat fondasinya Bakal begini guys Bentar kita bakal pake dino terbang dulu ya Biar kalian bisa melihat Dari bird view Dari bird view Jadi pengliatan udara gitu ya Bentukannya gimana guys Bentar kita bakal pake Dino yang kecil Tapi manufarnya bagus Yang ini nih Si Susah banget namanya guys Oke ini Nah ini kalo kita liat dari atas Tada Ini Emang gua bikin rada panjang Karena kan namanya Long house Jadi bukan persegi Tapi Persegi panjang Ada panjangnya gitu Oke guys Nah ini Gua baru bikin fondasi doang Terus gua kasih-kasih pilar gitu Biar Biar terliat keren gitu loh guys Biar terliat WAP gitu loh Oke ini gua bakal lanjutin lagi guys Rencananya gua pengen bikin tembok Dan Roof Dan itu bakal lama banget So Nanti kalo udah selesai Gua bakal kasih tau bentukannya gimana guys Aduh Oke guys Gua udah selesai kasih-kasih tembok ya Ini udah gua kasih-kasih tembok nih Udah gua kelilingin temboknya Terus gua juga udah Mau bikin tembok atasnya nih Kayak gini sekarang Dan Kalo kita masuk Ini cukup luas lah ya Menurut gua ya Ini ada pilar nih Kayaknya ini cukup luas guys Untuk Untuk tinggal sendiri Untuk jadi long house Kita bisa Ini luas banget guys Ini udah mirip Lebih luas dari yang ini guys Iya Kayaknya lebih luas dari platform kita ya Harusnya ini lebih luas Dan Oke Mantep Nah ini Ini buat pintu ke dalam Ini buat keparangan Kepekarangan gitu nanti Oke Nah ini waktunya gua bakal bikin atap Dan gua yakin atapnya adalah Hal yang paling tersulit Yang bakal gua bikin guys Oke Jadi ya gua bakal bikin-bikin dulu Ngetes-ngetes lagi Dan nanti kita liat Jadinya gimana guys Oke Oke guys Gua udah berhasil selesain Long house-nya Jadi Tiga Dua Satu Tada Gimana menurut kalian guys Ini kalo kita liat dari jauh Nih kayak gini nih Uh Uh cahayanya mantep banget Nipas banget Itu Kita masuk dari sini kan Nanti kita bakal bikin kayak pelabuhan-pelabuhan juga ya guys Karena kan kita viking kan Nanti kita bakal bikin pelabuhan gitu Pelabuhan kapal Terus kita taruh kapal Nah ini Tangganya gua bikin gini guys Jadi kalo kita mau kesana bisa Mau ke sebelah sini bisa gitu Dan ini kalo kita mau masuk nih Kita bisa masuk Tada Set Gitu Nah Ini dalam ini Ini bisa kita Kita bisa Pake buat banyak tempat lah ya Bisa kita pake buat banyak tempat Yang pasti Kalo viking itu Perapian itu biasanya di tengah guys Oke Viking itu perapiannya di tengah Dia bikin bakar-bakarnya di tengah Terus Di pinggir-pinggirnya kayak kamar-kamar gitu Dan viking gak punya ruangan guys Oke Gue gak tau kenapa But Itu kenyataannya lah Viking itu kayak rumahnya biasa gak punya ruangan gitu guys Kayak terus ini Biasa guys gue kasih kayak hiasan-hiasan gitu Kayak Kayak support-supportan lah ya Ibaratkan Pondasi-pondasi gitu Supaya Kokoh gitu Walaupun sebenarnya gak perlu Cuman gue kasih-kasih aja Biar-biar keren gitu Keliatannya guys Menurut gue sih biar keren Oke disini ada kayak Jalan belakang nih Jalan dari belakang Kalo kita mau Jalan belakang Dan Ini kita bisa pake buat Sesuatu lah ya Kalo misalnya kita perlu gitu Udah Ya rumahnya gini guys Nah nanti rencananya Gue pengen bikin jalan ke atas guys Kenapa gitu Karena Di atas ini Gue udah bikin kayak Loteng-lotengan gitu guys Gue udah bikin loteng-lotengan Di atas ini Nah kayak gini guys Dalamnya lumayan luas ya Kita bisa taro-taro Kayak chest-chest gitu Jadi Jadi oke juga Atau gak kita bisa pake Buat tempat lain sih Gue gak tau guys Mungkin tempat Taro-taro dino-dino mungkin Taro-taro dino Gue gak ngerti dah Yang pasti kalo kita butuh ruangan Kita bisa pake disana guys Dan Ya Ini Domenya udah gak ada guys Domenya gue kasih ke Mamang Supaya Mamang bikin Kliniknya pake domenya Wow Nanti dino-dino kita Bakal kita rapi-rapiin Di pinggir-pinggir ini guys Jadi udah gak pake Udah gak pake domenya lagi Gak pake dome dan gak pake barrier Jadi Ada chance Dino kita tewas Cuman Nanti kita bakal pasang ini guys Kita bakal pasang ini Cuman gak hari ini Nanti kita bakal pasangnya Sekalian pasang Buat Tempatnya Ini guys Tempatnya Community Center ya Jadi Di rumah kita dipasang Di Community Center dipasang Jadi hari ini Dino-nya bakal gue simpen dulu guys Semuanya Di dalam bola Jadi gue simpen dulu Semuanya di dalam bola Supaya aman ya Nah jadi kalo kalian ada ide guys Buat interior Coba kalian interior-interiorin ya Ntar rencananya pengen gue warnain juga guys Jadi Gak cuman kayak gini Ntar pengen gue warnain Setidaknya Pilar-pilarnya gitu Biar diwarnain guys Biar keliatan beda gitu guys Setidaknya kayak gitu Ini sengaja gue bikin bawahnya batu guys Supaya biar kokoh gitu Atasnya kayu Ya biar Biar kozwi gitu ya Biar swimming kozwi Sweet Nah sebelum kita udahan Mungkin Coba kita cek dulu Di server lagi ada Dodo Rex sih gak Dodo Yap Ada Dodo Ada yang level 1000 Ada 1 oke Gue bakal coba ngetime dia 1 Dodo Rex Habis itu ada Mega Manticore gak ya Oh ada Mega Manticore gak ya Oke kita ada 2 Oke kita bakal bunuh Dua-duanya guys oke Kita bakal ngetime Dodo Rex Dan kita bakal bunuh Mega Manticore Gak nyampe Gak nyampe Waduh kita malah dipukulin nih Ini dong Meninggal kalian semua Meninggal kalian semua Gila Kalian berani-beraninya Nyenggul penguasa Penguasa ini ya Penguasa langit ya Astaga Oke dia disini nih Kita lempar saja Lempar Torpornya banyak guys 53 ribu oke Harusnya cukup ya Gue punya granat lumayan banyak Oke Dia sudah pingsan Tinggal kita kasih Sesuap Daging Mana daging Daging Nah ini kita kasih Banyak banget daging kita Oke Berhasil Nice Nah Dodo Rexnya bakal kita Bakal kita Ini ya guys Bakal kita Apa namanya Evolusi kayak kemarin Dan ini baru bener-bener Dikoleksiin Jangan sampe Kenapa-kenapa guys Jangan sampe Kita tumbalin lagi Bentar nih Kita nyangkut nih Nalangin nih batu nih Tolong Oke terima kasih batu Nice Oke ini kita bakal pulangin dia guys Ke rumah Jimmy Mantap Nah sekarang Waktunya kita menghajar Mega ya Ini ada Mega Dimorph nih Kita Pemanasan dulu lah ya Hajar-hajar Mega Dimorph Targetnya gue mau ngajar Mega Manticore guys Dan juga Apa namanya Mega Dragon Mega Manticore dan Mega Dragon Mega Dragon Mega Dragon gak tuh Kayaknya ada Mega Dragon nih Ada Mega Manticore Oke 2 Mega Dragon Kita dua-duain kah Oh my god Ngapain mereka Oh my god Guys Kita lawan 2 Mega Dragon sekaligus Kayaknya terlalu sulit gak sih Satu-satu dah Satu-satu Sini kamu Sini kamu Sini kamu Kita XX aja Kita XX aja Nice Kita ngedamage guys Areanya luas kan Mantep Sini kamu XX aja Makan nih XX aja Eh Wuuu Oke darah kita masih aman guys Darah kita masih aman Masih setengah Nice Darah dia udah 400.000 ya Boom 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 Puter-puter gaming Boom Uh Oke dia harus karat guys Dia harus karat Let's go Nice Mati satu Cakep Oke dapet apa kita Tidak ada something-something good ya Jadi Gue pengen coba guys Lawan Dragon Apakah kita bisa dapetin Rodan gitu kan Katanya kan Kalo kita lawan Dragon Kita bisa dapet-dapet Rodan gitu Tapi kita coba dah Dragon kedua Let's go Puter-puter gaming Wow Wow Satu hit lagi guys Sini kamu Puter-puter Wow Oke kita lihat Kita dapet apa Gak ada juga kah Oh Apex Rodan Oh my god Kita dapet Rodan Oke nice Kita punya cadangan guys Oke Jadi kalo nanti Rodan kita Kenapa-kenapa Kita ada cadangan Oke sekarang kita bakal lawan ini nih Mega Manticore ya Semoga kita dapet Blueprintnya Semoga kita dapet Yang namanya Blueprintnya nih guys Blueprintnya Manticore Saddle Oke Let's go Gak sakit boy Berapa kali harus dibilang Serangan api itu Tidak terlalu sakit Tuh udah-udah Udah mau Udah sekaret dia Udah setengah darah dia guys Haduh Satu hit lagi Kabur dia guys Sini Puter gaming Mantap Kita lihat kita dapet apa Oh ininya ini guys Makanya Makanya dia jadi ke atas-atas nih loh Ntar Coba diginiin Nah Ini baru rapi Ini dapet Kita dapet Ancient Wyvern Manticore Eh Ancient Wyvern Fire Wyvern Manticore Oke Sabar-sabar Turun dulu Oke kita lihat Ada Oh Lava Golem Prime biasa Yang bukan Ancient Baru pertama kali gue dapet Oke kita dapet Armor ya Dapet Manticore yang saddle-nya gede Ini Kita gak ada dapet Oke kita Ini Rodan Ini Rodan Ini Wyvern Oke Kita juga dapet ini guys Dapet Corrupted Kristalnya Tiga ya Berarti Setiap Dragon Dan Manticore yang ngasih guys Oke Satu lagi Satu lagi Oke guys Sini kamu Bam Satu hit Meninggal Cakep Dapet lagi guys Empat Corrupted Kristal Dapet Ancient Ancient Lava Golem Dan ini dapet Apex Zombie Poison Wyvern Oke bukan yang Prime ya Cuman Zombie Wyvern Dan dapet Manticore Ah kagak dapet blueprintnya guys Haduh Sedih 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 Oke gue bakal pulang Gue bakal sambil nge-time Prime Kompi Kita bakal coba gacain guys Dua ini guys Semoga hoki ya Taruh Eye Dan kepala Dan pencetlah X Yeay Oke Dodo Rex Kita sudah menjadi telur Prime Dodo Wyvern ya Oke ini kita biarkan saja Hop Sabar 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 Bentar Neninya aktif apa enggak Kemarin-kemarin Enggak aktif kayaknya guys Dia enggak harus kasih propelan Oke Dia enggak harus kasih propelan Berarti udah aktif Oke Kita bakal keluarkan Set Oke Nice Level seribu Oke kadel Kadel Oke Level seribu Seratus lapan puluh dua Mantep Buat koleksi kita guys Nah ini gue udah nge-time dua Pas jalan gue pulang So kita bakal kasih Ini Dan ini Ini Dan ini Semoga Semoga kita hoki boy Semoga kita hoki boy Oke ini masukin lagi Kita bawa satu aja Stone gue berapa ini guys Coba Stone kita sisa 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 Dua puluh dua ya Lumayan lah Haduh Tapi kalo kita gak dapet-dapet ini guys Armor nya guys Kita bakal gacha terus ini Kita harus dapet nih Oke ini prime kibel gue Hampir dua ratus Oke Please Hop Yes Yes Yang ini Yes Uh kita dapet barang-barang yang belum kita dapet guys Uh cakep banget guys Oke pertama Kita sudah full set Korruption guys Oh my god Kita sudah full set koruptat Habis itu Uh ini bagus banget 300 guys Oh my god Oke habis itu ini tinggal sisa kaki doang ya Habis kaki kita bisa gacain Gak gacain sih Kita bisa dapetin yang namanya Pure Corrupted Crystal guys Oke kita bisa dapetin Pure Corruption Crystal Untuk Reaper kita Dan juga Verox kita Huh Hampir nih guys Hampir Oke Jadi Sekian lo video kali nih guys Hari ini gue gak tau video yang lama apa enggak Cuman kalo kalian mau tau Gue udah lama banget guys Karena bangun-bangun ini lumayan lama Yang pasti hari ini gue udah berhasil bikin rumah Gue bakal bikin-bikin interior lagi nanti Mungkin di off camera Mungkin di on camera Kalo kalian ada ide-ide Comment-comment aja di bawah Dan gue juga pengen rapi-rapin ini dulu guys Rapi-rapin ini Cuman gak bakal gue masukin di kamera lah Rapi-rapin ini guys Ya jadi Dino-dino kita belum ada nama guys Ada beberapa dino yang belum ada nama Gue belum namain Sorry Jadi jangan lupa kasih nama guys Di next episode Gue bakal namain mereka Oke Jadi Sekian dari video kali ini Gue berhasil menonton video Kalo gak suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share Temen-temen kalian Bapak semuanya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax